Halo teman-teman, Rizky dari Yesoft. Sebelumnya, kami sudah menginstall Baraso manually, tetapi sangat komplikasi untuk menginstall banyak environment lokali di mesin kami. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang installation Baraso dengan docker. Pertama, buka dokumen dan pergi ke pemerintahan. Oke, untuk Baraso installation dengan docker, kami bisa menikmati metode pertama, tetapi silahkan membaca info terlebih dahulu. Seperti yang anda lihat, install dan enable docker terlebih dahulu di sistem lokal sebelum menggunakan command untuk docker mode installation. Jika anda tidak mencoba docker terlebih dahulu, Baraso akan terlebih dahulu di docker dan anda perlu menggantikan dan seed database anda manualnya. Pastikan ini port-nya gratis di sistem dan untuk smooth installation di docker mode. Baraso menggunakan Laravel Cell untuk docker konfigurasi, jadi silahkan menikmati tentang Cell. Dan untuk Macintosh, install GNU set dulu dengan command ini, tapi karena kami akan menggunakan Ubuntu di Microsoft WSL, jadi kami tidak perlu install ini. Oke, hanya menggunakan command ini di terminal kami. Oke, hanya menggunakan command ini dan menggunakan command ini. Oke, command ini akan menggunakan apa-apa yang kita perlu install untuk menggunakan Baraso dan ia menggunakan docker. Oke, pada proses installation, kita perlu menggunakan password kita dulu. Oke, jadi installnya sudah selesai dan aplikasi kita sudah berada di lokal host. tapi, kadang-kadang, warning ini terjadi. The system cannot connect to the database container dan kita perlu menggunakan command ini manually. Oke, just run it. Just go to the our project name and then run the migrate Okay, then we can run the seeder after the migrate finish Okay, next create the admin with this command Okay, so the installation finish but for your information just run this command if you see this warning if you if this warning not appear on your system not appear on your system you don't need to run this command because the script actually will run it automatically you know so just open the our application here Okay, okay Okay, the Baraso already installed and we can test to the dashboard Okay, just login we can login with admin that we already created before Oh, sorry the password is Badaso Okay, just to make sure Okay, so your Badaso application is ready to develop Okay, thank you if you have any question you can comment don't forget to share this video and like this video see you in the next video Okay, thank you